Kita gak ada yang bina, disitulah saya tertekan sekali ya Allah begitu sombongnya saya karena saya jadi seorang ibu dan seorang ayah yang tidak pernah mendidik anak saya ke jalan Tuhan itu yang benar seperti apa akhirnya saya gak tahu, saya serasa bangun tidur, saya mimpi akhirnya saya memegang anak saya waktu itu sholat subuh sendiri dan saat sholat subuh itu tidak punya apapun karena semua tikar, semua apapun di bawah bapaknya kabur itu jadi cuma lantai biasa gitu, sama sarung kecil terus SD itu dibelikanmu, kena sama temen saya, namanya Mbak Etik saya ini dia sholat itu saya melihat, ya Allah terus tangan saya dipegang anak saya, akhirnya saya diajar ibu, saya gak ngerti saya harus membaca, akhirnya saya membaca sahadat di depan anak saya jadi semua anak berkebutuhan khusus itu bisa terlayani secara tulus hubungi saya dengan nomor saya 085-64720-1639 langsung konsultasi ke saya pribadi apalagi untuk saya utamakan untuk mereka-mereka yang sudah yatim biatu yayasan anugerah rumah cinta para pejabat mungkin yang sangat punya sesuatu yang lebih mungkin saya nitipkan anak-anak saya ke penjalanan semuanya biar bagaimanapun anak-anak ini adalah anugerah yang harus kita layani semoga saja nanti saya masih berangan-angan berandai-andai kepada Bapak Presiden yang mungkin bisa memberikan sejagat tanah, memberikan sebuah istana buat anak-anak saya semoga bisa tergerak hatinya untuk disaling bantulah anak-anak ini butuh kasih sayang dan untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus jangan minder, jangan takut, jangan malu justru anak-anak ini anak yang dikirim sama Allah untuk menguji kita anak-anak ini tidak punya dosa, dia lebih dekat sama Allah dan saya yakin suatu nanti anak-anak ini yang akan menggandeng kita ke surga Amin sahabat mulatufi dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya Cak Nur di tayangan yang penuh inspiratif, informatif dan edukatif pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang banyak kepada narasumber yang spesial, istimewa karena beliau adalah wanita yang luar biasa sebelum kita bincang-bincang kepada narasumber sebaiknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya konten Mualaf TV ini terus berkembang mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita pada kesempatan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya bu? Alhamdulillah, sangat luar biasa sangat luar biasa, sehat walafiat Alhamdulillah diberi kenikmatan sama Allah Amin, amin, insyaAllah seperti biasanya di Mualaf TV sebelum menceritakan kisah perjalanan Mualafnya terlebih dahulu perkenalkan kepada pemirsa sahabat Mualaf TV nama, kemudian agama sebelumnya, dan asal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan, nama saya Eko Setio AC saya tiga anak, single parent tiga anak alamat rumah saya saya di Panti, di SLB disabilitas anugerah Kepoh, Tahu, dan Jalomadu saya dari kecil dari kecil sudah diberikan sama orang tua ke Budi saya dengan sementara Budi dan Pak Di saya adalah orang yang sangat kental dengan agama Katolik disitulah saya terdidik dari kecil agama saya Katolik disitu dan saya saat itu begitu rutinnya saya saya tidak pernah meninggalkan gereja saya begitu kentalnya Katolik melekat ada di hati saya dan sampai sampai saya pun berjuang bagaimana saya memperjuangkan agar banyak teman banyak teman yang bisa mengikuti aliran ajaran agama saya disitu, seperti itu Masya Allah baik mungkin mungkin setiap muhalaf punya kisah sendiri-sendiri kan saya mungkin termasuk sahabat muhalaf TV ingin tahu perjalanan ibu dalam mencapai hidayahnya saya terlahir di kondisi keluarga orang tidak mampu makanya saya diberikan ke Budi saya dan saya bertahan dengan agama saya yang diajarkan dari kecil kemudian saya bertahan waktu itu karena saya begitu fanatiknya agama saya sampai saya maaf waktu itu rambut saya panjang orang selalu bilang saya prima dona katanya katanya saya prima dona dan banyak sekali cowok yang haa cowok yang mendekati saya dan saya punya prinsip disitu saya bagaimana menggait cowok itu bisa ikut aliran agama saya seperti itu dan akhirnya saya begitu fanatiknya saya sampai benar-benar tidak mau apa itu mengenal apa arti Islam kata Islam waktu itu kemudian di tengah perjalanan saya dipertemukan dengan seorang laki-laki yang katanya sih maulah ngikutin saya katanya seperti itu ternyata di tengah perjalanan disaat saya mau pernikahan justru berbalik arah dan saya harus bisa tidak bisa karena undangan sudah menyebar semuanya jadi saya pernikahannya secara Islam disaat itu saya tidak tahu apa arti sebuah pernikahan saya cuma bisa menangis dan menangis sampai sekarang pun saya lupa apa itu pernikahan jadi saya cuma nikah disitu disaksikan Pak Mudir saya tidak tahu apa disitu di tengah perjalanan suami saya cuma berpikir bagaimana yang penting kamu sudah jadi milik saya saya dikekang sekali tidak boleh kemana-mana tapi saya tidak pernah diajarkan apa arti sebuah agama jadi saya dibebaskan disitu karena saya tidak bisa keluar saya pun karena saya fanatik saya di kamar itu saya menyalakan lilin sendiri saya nyanyi sendiri saya apapun sendiri disitu masih aktif di kegiatan saya kegiatan itu itu dan dia pun tahu kondisi saya seperti itu dia juga tidak mau tahu tidak melarang tidak melarang sama sekali padahal maaf suami saya kerjanya di madrasah dia suka khutbah dia penghafal maaf suka ngaji suka apapun tapi tidak pernah sedikit pun menyentuh saya bagaimana kamu mengajarkan saya itu untuk kejalan dia makanya saya sudah punya prinsip sendiri akhirnya sampai saya punya anak pun punya anak yang pertama itu pun saya tetap dengan kekah agama saya sendiri sampai untuk anak sampai yang ketiga saya dengan agama saya sendiri tanpa tanpa didikan tanpa arahan jadi kalau lebaran mau apa justru saya itu udah deh kamu terserah jadi kadang teman-teman kadang saya pun sudah punya anak tiga itu pun setiap minggu saya masih rutin ke gereja dan saya pun tidak pernah diarahkan sama sekali saya itu macam apa semakin saya dilepas saya semakin berontak kenapa saya tidak ada sedikit pun arahan buat saya kemudian saya dan saat itu punya anak itu saya cuma berpikir bagaimana anak itu saya jujur meracuni anak saya saya meracuni anak saya bagaimana anak saya itu jangan sampai ke masjid bagaimana bahkan adik saya aja saya ajak ke gereja loh iya adik-adik saya itu adik-adik adik-adik saya waktu itu masih kecil kan saya barep begitu saya pulang ke sini adik-adik saya ajak ke gereja itu adik ipar adik kandung adik kandung pun ada yang sampai sekarang ingat aku dulu waktu kecil diajak baik kau ke gereja disitu tapi kan agamanya adik-adik Islam adik Islam tapi karena dia kecil kan gak tahu pokoknya tak bawa aja ke gereja dan dia sampai sekarang juga mengenang aku dulu pernah diajak baik kau ke gereja dan saya paksain begitu juga untuk anak saya saya bagaimana seorang orang fanatik saya agama saya agama saya bagaimana anak itu ikut saya dan saya meracuni anak saya sampai saya itu anak saya itu tanpa bimbingan seorang bapaknya belum pernah sekalipun anak saya diajak ke masjid atau diarahkan apapun terus dia cuma sana ikut ibu kamu sana ikut ibu kamu yang penting ibu kamu sudah jadi istriku kan gitu ya itulah terus akhirnya saya itu untuk kemudian saya terbentur dengan keadaan Mbak Rizky yang sakit-sakitan dengan keadaan Mbak Rizky sakit-sakitan bukannya ada belayan kasih sayang tapi justru saya disalahkan disalahkan itu kan karena sikapmu itu karena ulah kamu makanya anak kamu jadi sakit dan cacat dan saya dikucilkan dengan keluarga saya kedua mertua saya ipar-ipar saya saya merasakan banget saat itu kemudian karena saya dikucilkan seperti itu akhirnya saya semakin tambah dendam tambah dendam akhirnya oh orang Islam itu jahat deh apa sih arti shalat benar saya itu benci banget kalau dia shalat apalagi kalau anak saya sudah pakai peci ke sarung ke masjid mau TPA bu aku TPA gak usah ngapain TPA itu ikrok itu saya buang mau kena saya buang sarung saya buang itu anak saya masih ingat sampai sekarang terus karena apa oh orang Muslim itu jahat banget jahat banget sama aku kan gitu karena apa-apa yang saya miliki semua dihancurkan dihilangkan begitu saja akhirnya dengan perjalanan waktu sampai tidak ada apapun sampai saya punya anak ketiga pun saya harus sendiri dan tanpa ada ikatan apapun setelah itu saya semakin dibenci-dibenci setelah kondisi anak saya semakin parah semakin parah saya semakin menangis karena saya harus sendiri apalagi dengan kondisi ipar-ipar saya membenci saya semuanya membenci saya dan saya harus berjuang menyelamatkan anak saya sendiri seperti itu akhirnya saya terjadilah karena benturan keluarga saya bisa ranjang seperti itu anak saya waktu itu masih kecil dan saya saat pincah ranjang pun anak saya yang kecil ragin itu masih kecil sekali saya ingat itu karena saya sudah merasa sendiri bapaknya sudah tidak ada saya lebih berkuasa bagaimana mencetak anak ketiga anak saya itu ikut saya semuanya baris telan itu cuma haleluya pokoknya bagaimana anak saya itu saya cuci itu loh ayo kita ke gereja udah ibu sendiri aja ibu doktrin gitu saya doktrin bagaimana anak itu loh terus akhirnya tetap tetap anak saya itu saya bingung anak saya yang kecil dua tahun setengah sudah bisa ngaji waktu itu abata saja gitu kamu itu ngapain saya kan gitu tidak perlu tidak perlu saya kan gitu tapi lama-lama saya dengan kondisi anak saya yang terpuruk saya semakin benci lagi karena orang-orang yang muslim itu semakin membenci saya semakin membenci saya apa sih saya semakin benci saya semakin benci tapi terus lama-lama terus saat itu setiap puasa anak saya itu tidak pernah sahur saya ingat banget karena semua makanan saya hilangkan jangan sampai anak saya di puasa saya sampai ya Allah terus lama-lama saya sampai dia itu tergeletak puasa bu aku haus aku tapi ya bentar bentar tapi dia masih tetap bertahan subhanallah anak saya sangat luar biasa sekali saat itu terus saya aku kayak gini jadi ibu jahat banget mulai saya ngerasa maksud aku kok jahat banget terus akhirnya saya berusaha bagaimana membangunkan dia waktu sahur yaudah kalau kamu mau puasa itu masih kesih-kesih tanpa bimbingan seorang ayah seperti itu dengan saya tiga anak itu tadi saya berjuang sendiri itu terus akhirnya saat itu 2008 saya mimpi naik haji saya dituntun laki-laki ini apa saya gak ngerti saya di depan kak saya gak ngerti saya berontak saat itu enggak aku gak mau aku gak mau aku gak mau akhirnya saya diajarin saya gak ngerti itu apa saya harus keliling harus lari harus apa terus saya di tengah perjalanan terus saat mimpi itu ada bapak mba-mba yang ngejenggotnya panjang itu bilang sekarang kamu sudah hajah terus kamu mau ke kanan atau ke kiri terus saya gak mau saya kalau kamu ke kiri apapun yang kamu secepatnya dapat tapi kalau ke kanan kamu akan mendapatkan sesuatu tapi dengan tantangan akhirnya saya pulang saya mimpi kaget cedat ya Allah saat itu saya belum cerai 2008 itu belum cerai belum ada resmi cerai terus saya begini terus saya cerita sama namanya eti itu teman saya terus akhirnya disampaikan sama ustad saya marah-marah itu benar loh itu ide ya pokoknya saya gak sudi aku gak sudi aku gak mau masuk itu terus akhirnya saat itu mbak saya itu juga mau meninggal itu sangat luar biasa karena dia tahu kan kapan saya mau meninggal cuma minta satu persatu kamu itu cucuku yang baik hatinya tolong duk shalat begah iya benar aku begah aku gak mau shalat mbak saya itu sampai meninggal itu cuma minta permintaan aku gak aku mau aku naik bokon shalat aku mau aku agama aku mbak itu mbak aku kan keadaan sakaratul maut itu inget dan itu disaksikan banyak orang terus padi-padi saya kan semua muslim kan oh bocasi jiiki angetenang angetenang gitu terus akhirnya 2010 saya resmi saya minta pisah karena tidak ada bimbingan apapun terus saya juga ditinggal begitu saja dengan kondisi anak saya sakit-sakitan jangan terpuruk akhirnya 2010 bulan April saya resmi cerai resmi cerai dan situlah tantangan buat saya karena saya kondisi cerai pun saya harus menjadi seorang janda yang harus bertanggung jawab dengan tiga anak saya ditinggal begitu saja yang paling sakit membuat saya kecewa sampai saat ini di saat mendapatkan surat cerai dia datang membawa palu yang sangat besar sekali semua rumah keadaan apapun dihancurkan di depan ketiga saya dan dia setiap menghancurkan bilang Allahu Akbar biar di depan ketiga anak saya keadaan Mbak Rizky waktu itu juga ya Allah saya sampai gitu terus semua barang diambil tanpa dikasih satu pun sendok piring semua di bawah keadaan terpuruk ya Allah saya gitu kan saya tuh berdoa sama Tuhan saya waktu itu dan aku harus bagaimana begitu jahatnya dia seorang musri menyakiti saya saya kan gitu dengan tika anak saat itu masih saya gak bisa menangis waktu itu anak saya nangis nangis karena dia kelaparan di saat kelaparan saya cuma lari keluar mengambil air sumur saya minumkan katanya itu kenyang kenyang dan kenyang dan saat itu hancur rumah saya udah gak punya spesial kenapapun kemudian pas waktu itu karena mau lebaran saya lebaran tinggal tinggal punya satu karpet dan saya tuh karena saya sudah mengasuh anak-anak yang banyak itu orang-orang yang kenal saya itu pada ngasih makanan karpet itu pun diambil saat pas lebaran dia pakai baju koko peci ditegur sama Pak RT waktu itu sebelah rumah namanya Dek Buti kok kamu ambilin itu gono gini loh anak murah akhirnya karpet sama tape Sony itu diambil ya sudah saya gak punya apa-apa disitu ya Allah saya sampai terus teman-teman yang muslim itu udah Mbak Eko kamu lo dapat hidayah kamu harus enggak saya tetap masih kekeh waktu itu 2010 April itu saya masih kekeh akhirnya saat itu anak saya itu sakit saat itu sakit kemudian Mbak Rizky saya tidak punya apapun kemudian saya lari lari motornya adik saya di tengah-tengah itu saya mendapatkan fisika terus terus kata-kata itu menggema akhirnya saya cuma bilang Tuhan saya tidak akan berbuat negatif untuk anak saya Eko tetap harus berjuang untuk anak saya akhirnya saya dipertemukan dengan dokter Mariyati yang sangat mulia hatinya itu datang ke sini saya dikasih obat terus beliau itu agamanya kuat sekali terus tapi beliau tidak menyarankan untuk saya ikut agama itu enggak terakhir karena saya waktu itu melihat di saat anak saya terpuruk saya enggak punya apapun anak saya kecil-kecil yang dua itu selalu membaca Alfa TK disitu saya nangis karena dia enggak bisa doa apapun kecuali membaca Alfa TK karena tidak ada bimbingan ibu doain Mbak Is ya Alfa TK Alfa TK terus gitu terus saya tersentuh mulai tersentuh saya nangis saya mulai anak saya yang kecil itu pintar sekali menghilangkan apa yang milik saya dihilangkan sebentar bu ayo doa ibu doa kalau anak saya doa dengan agama dia saya dengan doa agama saya tapi saya lama-lama ya Allah mungkin saat itu anak saya sholat malam mbak sholat malam itu saya duduk kayak ada mbak-mbak putih pakai baju putih-putih menyentuh ini tangan tangan saya kek gitu aku terus Tuhan ini apa saya gitu saya cuma minta anak saya sembuh saya gitu aja terus akhirnya saat itu saya mau mencari obat buat anak saya saya motoran sama anak saya yang rakil itu pas berhenti di makam daerah colom di tengah itu kan ada makam di tengah itu ada makam ibu besok kita mati ibu akan sendiri gak punya teman sama aku karena ibu berbeda itu anak saya baru usia 4 atau 5 tahun akhirnya saya ya Allah terus malam setiap malam itu saya merenung saya merenung dan merenung akhirnya saya melihat keadaan anak saya ya Allah begitu angkuh dan egoisnya saya saya sampai berpikir ya Tuhan apakah anak saya sakit ini karena karma aku yang begitu sombong dan begitu angkuh aku yang gitu akhirnya saya mulai bulan setelah bulan April itu saya sudah tidak pernah ke gereja karena saya fokus ke anak saya terus akhirnya saya di pas ulang tahun anak saya itu minta kadu sebuah kadu ya itu tadi saya diminta kalau bisa ibu ibu gak usah ke gereja gak apa-apa ibu Nasrani gak apa-apa ibu Katolik gak apa-apa tapi gak usah ke gereja ya kita gak ada yang bina disitulah saya tertekan sekali ya Allah begitu sombongnya saya karena saya jadi seorang ibu dan seorang ayah yang tidak pernah mendidih anak saya ke jalan Tuhan itu yang benar seperti apa akhirnya saya gak tahu saya serasa bangun tidur saya mimpi akhirnya saya memegang anak saya waktu itu sholat subuh sendiri dan saat sholat subuh itu tidak punya apapun karena semua tiker semua apapun dibawa bapaknya kabur itu jadi cuman lantai biasa gitu sama sarung kecil terus SD itu dibelikan bukena sama temen saya namanya mbak etik saya ini dia sholat itu saya melihat ya Allah terus tangan saya dipegang anak saya akhirnya saya diajar ibu saya gak ngerti saya harus membaca akhirnya saya membaca sahadat di depan anak saya selamat menikmati Terima kasih.